Hello, welcome back to my channel. As you can see from the title, kali ini gue mau nyobain eyeshadow dan kali ini dari Colourpop yang My Little Pony. Kalo lo nonton video gue yang terakhir, bukan yang terakhir sih, kayak yang tentang nyobain drugstore produk gitu, gue nyobain eyeshadow-nya Colourpop yang bentar gue ambil. Yang ini, yang cute AF, gue udah pake di tutorial dan gue cinta banget sama ini. Jadi abis itu gue jadi penasaran pengen nyobain eyeshadow-nya Colourpop yang lain. Terus kemarin gue dapet ini dari Mimo, nanti gue tulis website-nya di bawah kalo lo mau beli. Ini yang My Little Pony dan warnanya cantik parah. Lebih menantang gitu warnanya daripada yang netral mulu, so let's jump right in. As you can see, makeup mukanya udah jadi. I've done my complexion. Hari ini kita mengambil rute yang berbeda. Biasanya mata dulu baru ke muka, sekarang gue pengen muka aja dulu. Biarpun biasanya bakal agak lebih ribet ngebersihin fallout eyeshadow-nya tapi karena gue udah pernah pake ini dan menurut gue fallout-nya gak banyak-banyak amat sih. Masih rasional lah. Jadi semoga aman-aman aja, semoga gak jadi ribet. But one thing I would say, kalo lo mau bikin complexion-nya dulu, baru ngerjain eyeshadow-nya I would recommend lo bedakin. Jangan lupa lo bedakin dulu. Seluruh muka kalo perlu. Kalo muka lo masih basah, kayak cuma pake foundation atau concealer doang, belum dibedakin terus lo pake eyeshadow, biasanya tuh fallout-nya bakal lebih susah dibersihin karena dia keburu nempel. So make sure you already put some powder at least under the eyes, jadi lebih gampang dibersihinnya. Karena masih banyak yang nanyain ini eyeshadow-nya bagus apa enggak, pigmented apa enggak. Menurut gue ya, ini tuh sakit jiwa banget. Do you see that? Pigmented parah dan halus banget eyeshadow-nya so I highly highly recommend them. Terus sekarang gue mau mikir dulu ya, gue mau pake warna apa, aku galau. Setelah sekian lama gue masih belum tau mau bikin look apa, coba dongok banget enggak. Jadi sekarang kayaknya gue mau mulai dari warna crease dulu, transition-nya aja dulu yang warna netral-nya. And hopefully I can think of something then. Ini brush-nya Tarte yang holiday edition bagus banget menurut gue. Ini gue taruh di seluruh crease-nya as a transition color. Hari ini rute gue berbeda banget enggak sih dari biasanya udah bikin mukanya duluan, abis itu sekarang mata mulai dari crease color, luar biasa. Tapi memang banyak jalan menuju Roma, seperti yang selalu gue bilang. Sakarap mulai, ya wes lah yang penting lo suka hasilnya. Because to me that's the whole point. Eh maaf, gue lupa bilang. Ini akhirnya gue campur warna yang peach sama yang agak ungu pink ini buat di crease-nya. Gue campur aja dua-duanya bodo amat. Tetep di bagian yang sama, di crease-nya buat transition color blend aja sampai bego Akhirnya gue mau memutuskan gue mau pake warna ungu ini yang shimmery-nya. Ini pake brush-nya zoeva 234. Ini buat di kelopaknya. Oh my god parah banget sumpah color pop ini gak pake primer, gak pake apa-apa ya sakit jiwa banget gak sih? Gue juga gak semprot apa-apa ke brush-nya ala-ala gitu kagak sama sekali. Ini bener-bener eyeshadow-nya doang parah banget kan. Di seluruh kelopaknya tapi gue sisain bagian outer corner-nya sedikit karena gue masih gak tau mau gue kasih warna lain apa enggak jadi gue masih ada waktu buat berpikir dengan otak gue yang sesendok doang ini sepertinya gue mau gelapin crease-nya lagi. Jadi pake brush yang tart tadi yang pertama dan gue mau pake warna pink ungu yang agak gelap ini I really have no idea what I'm doing Oh my god. Lah Oh my god. Bagus banget warnanya. Ya Allah Ini udah bisa dipastikan gue jatuh cinta sama palet ini biarpun gue sampe sekarang masih gak tau my little pony itu apaan. Itu kartun atau apaan sih? Gue kagak tau sama sekali. And I don't even wanna know karena kayak berisik banget gitu packagingnya Mungkin dia kayak film kartun kekinian gitu ya. Gue kagak tau sama sekali Oh my god. Pake brush yang bersih. Ini Real Techniques Beye Shadow Brush. Gue mau lanjutin ngeblendnya di crease-nya Kalian tuh sampe sekarang masih banyak banget yang nanya gue tuh lesehan apa enggak? Gue lesehan cuy Kalo backgroundnya polas tuh berarti lesehan nih dengkul gue. Tapi kalo yang backgroundnya jendela itu berarti gue duduk di kursi gitu kira-kira. Cuma bukan berarti gue gak menaikkan dengkul gue ke kursi tetep aja duduknya kayak di warteg gitu Karena itu sudah menyangkut masalah hati masalah kepribadian. Jadi susah gue ubah Diblend lagi ujung-ujungnya biar gak terlalu keliatan garis eyeshadow nya tuh berhenti dimana gak keliatan. Because I honestly hate that I'm not saying eyeshadow gue selalu super blended gitu kagak Cuma I'm trying my best to make it as smooth as possible Because to me that is really the key of an eyeshadow. Especially a smoky eye Blendingnya tuh harus sealus mungkin menurut gue ya. Setelah pergolakan batin yang cukup sengit saya suhailah 30 tahun akhirnya memutuskan untuk memakai warna ungu tua yang shimmery ini buat di bagian luarnya. Brushnya LH Cosmetics Linda Halberg aka Dewa Gue. Ini yang nomor 303 Ini brushnya bagus banget by the way Satu set buat mata gitu. Bagus banget lembut banget. Sakit jiwa. Taruh di bagian luarnya tapi ditekan-tekan aja. Kayak pip 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 pip. Gitu Kayaknya gue masih mau pake brush ini juga buat ngeblend dikit. Jadi kayaknya mau gue bersihin aja. Sedikit aja dibersihin ya. Pake donat-donatan ini. Dia sangat-sangat berguna sih buat hidup gue yang kurang berguna ini jadi saling melengkapi. Kalau udah agak bersih barulah di-blend sedikit sambil diputer-puter dan bawa ke dalam sedikit aja. Gue tetep mau kasih warna hitam karena biarpun ini ungu tua dia ada shimmernya. Jadi it's not gonna look as dark as I want it to be. Ini eyeshadow nya studio makeup yang trio gini. Gue pake yang warna hitamnya aja. Di bagian outer corner-nya lagi cuma buat gelapin ungunya tadi. Nah ini baru smokey eye. Terus ini gue kasih warna hampir putih yang paling terang ini. Yang matte buat di brow bound-nya. Semacam highlight sedikit gitu. Karena intinya gue pengen pake sebanyak mungkin warna yang bisa gue pake sekarang. Buat bawah matanya gue mau kasih warna ungu tua juga. Ini brush-nya Zoeva 226 sambungin aja dari atas ke bagian bawah matanya dan bawah sampai dalem. Setelah gue timbang-timbang kayaknya gue lagi pengen pake winged liner karena udah lama juga dan gue akhir-akhir ini lagi agak kangen gitu sama winged liner. So I'm just gonna use what I usually use. Buat gel linernya silky girl biasanya buat ngisi bagian dalamnya dan buat bagian bentuknya bagian luarnya gue pake just miss flick it eyeliner pen. Jadi ini biasanya gue bentuk dulu pake liner pen yang bentuknya kayak gini. Abis itu gue isi pake gel liner biar hasilnya bener-bener matte. Gue udah lama banget gak bikin winged liner jadi ini pasti ngaco lagi deh. Ini diisi pake gel linernya dan ini gue pake brushnya LH Cosmetics lagi yang nomor 333 karena ini tipis banget. I'm honestly not really good at winged liner dan kayak ribet banget aja gitu menurut gue. Tapi gue udah agak kangen. So we get something like that. Nanti bakal gue rapiin lagi biasanya setelah yang satunya jadi bisa gue sesuaiin lagi. But for now I'm just gonna keep it like this. Ini gue bawa sedikit deh ke bawah bagian luarnya aja gel linernya. Buat waterline-nya gue juga mau kasih eyeliner warna hitam dan ini gue pake makeover blackjack kecintaan gue. Di waterline di bawah sama tightlining di atas juga. Gue kelupaan belum kasih inner corner. Kayaknya gue mau kasih warna yang agak silver aja yang ini dan ini brushnya Zoiva lagi yang nomor 230. Di bagian dalemnya sedikit aja. Oh my god! Ini kayak dua chrome gitu ya. Ini kayak agak biru gitu. Cantik banget sumpah. Gue kira ini silver biasa doang karena di pennya kayak yaudah gitu aja gitu kan. Tapi pas gue pake agak biru. Canggih uga. Kayaknya segitu dulu buat matanya. Gue tinggal pake mascara kayaknya hari ini gue mau pake The Real dari Benefit dan pake bulu mata. Terus ngerjain mata satunya and then I'll be back. Matanya udah jadi. Gue suka banget looknya and I cannot tell you how much I love this palette karena bahkan ada duo chrome-nya. Gue udah gak ngerti lagi. Super pigmented, fallout-nya ada beberapa warna yang agak banyak dari yang lainnya cuma gak sebanyak itu juga. You know what I mean? Jadi kayak masih sangat-sangat masuk akal gitu fallout-nya. Harganya juga masih termasuk terjangkau menurut gue karena ini dari color pop jadi gak mungkin semua hal itu juga. So I highly-highly recommend this. Dan sekarang buat bibirnya. Gue kayaknya pertama mau pake lipstick dari Jasmis dulu. Ini yang nomor J6. Taruh aja di seluruh bibir kayak pake lipstick biasa. Gue udah lama banget gak pake warna ini. Padahal dia cantik luar biasa kayak peach nude gitu. Ini masih agak terlalu berwarna menurut gue. Gue gak mau se-peach itu juga. So I'm gonna tone it down a bit. Dan gue mau hasilnya glossy. Jadi gue pake lip gloss-nya Sephora yang nomor 20 namanya Perfect Nude. Karena dia agak coklat gitu jadi bisa menetralisir warna peach-nya sedikit. So this is the final look. Gue suka banget looknya. Tapi kalo lo gak suka warna ungu atau kalo lo gak mau inner corner-nya warna biru, you can totally change it up according to what you like. My point is gue suka banget palet ini dan lo bisa bikin macem-macem look dari palet ini doang. But that is it. Sekarang gue mau pake hair clip dulu. Karena gue lagi kangen rambut panjang. Gue lupa banget kalo gue punya ini. Semoga membantu. Thank you so so much for watching and I'll see you guys in my next video. Bye! I'll see you guys in the next video. Bye!